Menu Nikah Hemat Biaya Viral, tamu undangan disajikan mie instan di resepsi pernikahan di Ciracas, Jakarta Timur. Viral di media sosial, pesta pernikahan pasangan pengantin di Jakarta Timur. Alih-alih menyediakan berbagai makanan yang lazim disajikan di prasmanan resepsi pernikahan yang memanjakan lidah, seperti zupasup, dimsum, bakso, kambing guling, aneka sate, dan lainnya, pesta pernikahan pasangan ini malah menyajikan mie instan. Para tamu undangan bisa menyantap mie instan dengan berbagai varian rasa, mulai dari ayam bawang, soto, dan juga mie goreng. Acara pernikahan yang menyediakan mie instan untuk tamunya itu mulai viral berawal dari postingan akun TikTok at Villa Garis Bawah Sri Manganti. Dalam video yang berdurasi 18 detik itu, terlihat susunan mangkuk untuk mie instan. Indomie di rumah No, Indomie di wedding party Yes, tulis keterangan video at Villa Garis Bawah Sri Manganti. Video yang diunggah itu juga memperlihatkan aneka pelengkap untuk makan mie instan, yaitu sayuran, bakso, sambal, dan kecap. Unggahan tersebut viral dan sudah ditonton lebih dari 1 juta views. Rata-rata netizen malah terinspirasi dengan menyajikan mie instan di acara pernikahan. Oke lah, gua entar gini juga biar hemat, kata akun at Aufa. Kalau di kampungku bisa jadi omongan tetangga, ucap pengguna TikTok at Nani. Kuncinya dipkinin orang pasti enak parah, ujar netizen lain. Dikutip dari Wallipop, Junadi Avan yang mengunggah video pernikahan viral karena menyajikan mie instan untuk tamu undangan. Dia merupakan pemilik dari lokasi acara, Villa Sri Manganti. Dia menceritakan kisah dibalik postingannya. Ini menu baru untuk food stall, yaitu Indomie. Dan sudah diskusi dengan pengantin untuk dibikinkan 100-pack, kata Adi kepada Wallipop. Acara pernikahan viral yang menyajikan mie instan sebagai salah satu menu peramanan gubukan itu digelar pada tanggal 22 Desember 2023 di Villa Sri Manganti, Ciracas, Jakarta Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!